Welcome to my channel Husni Busro Pada kesempatan kali ini saya membuat video live tentang tutorial cara menghubungkan semua merek HP ke TV Oke ini pertama saya live jadi mohon maaf apabila masih banyak kesalahan karena ini juga masih pemula Oke yang akan saya hubungkan HPnya ke TV Ada HP merek Asus dan HP merek Samsung HP merek ada Realme dan juga merek Oppo Ini ya merek Oppo Oh iya ada satu lagi ini dia merek Vivo Oke kita coba hubungkan HPnya menggunakan any case dongle Ini any case nya sudah saya hubungkan ke TV Oke sebelum kita gunakan Kita pindahkan dulu dari Apple Mode ke Miracast Mode Lewat ini dia lewat any case nya Di any case nya ada satu tombol Satu tombol kecil seperti ini kita klik saja Atau kita tekan saja Otomatis kemudian berubah Apple Mode nya off dan Miracast Mode nya on Seperti ini ya maaf Miracast Mode nya on Seperti ini Kalau sudah seperti ini harusnya sudah bisa kita hubungkan ke TV ya Oke kita live jadi ini tanpa editan lagi Atau kalau bisa ya bisa Kalau enggak ya bisa Kalau enggak ya enggak Kalau enggak bisa aku usahain biar bisa ya Oke yang pertama kita coba di HP Samsung dulu ya Ini HP Samsung ku Kalau di HP Samsung cara menghubungkannya sangat mudah Tanpa menggunakan aplikasi lagi Oh iya tinggal kita geser saja ke bawah seperti ini Dikeser ke bawah Terus kita pilih saja yang ini Smart V ya ini Kita terangin atau kita jelasin ini Smart V kita klik saja Smart V Any case nya terbaca Oke kita klik saja seperti ini Kita mulai sekarang Sedang menyambungkan di HP Samsung nya Dan di TV nya pun ada tulisan connection Seperti ini berarti sedang menyambungkan Tinggal kita tunggu saja Seperti ini cara menyambungkannya Kita coba tes atau kita cek Oke dan HP Samsung nya pun berhasil tersambung ke TV ya Seperti ini Oh HP nya lowbat Oke kita coba ini Kita nonton Youtube di HP Samsung ini Kita coba buka Youtube Seperti ini Ini ya Coba kita buka Ini Satu video Dan kita perbesar saja layarnya Seperti ini tampilan HP Samsung ya HP Samsung bisa tersambung ke TV Ini HP Samsung A20S Seperti ini HP Samsung tersambung ke TV Oke Sekarang HP Samsung coba kita keluarin saja Kita geser ke bawah saja Mengeluarkannya cukup mudah Cuma kita klik lagi Any case yang Smart V nya kita matikan saja Oke Tinggal kembali Nanti di layar TV pun Ketampilan Any case nya Seperti ini Kemudian Saya coba di HP Asus Apakah juga bisa Di HP Asus juga Tanpa menggunakan aplikasi lagi ya Jadi cukup kita masuk ke pengaturan HP Asus nya Oke Kita coba masuk ke pengaturan HP Asus nya Atau setelan Selanjutnya kita pilih lainnya Kita pilih Ini ya Playto Kita pilih Playto Any case nya terbaca Kita lihat Any case nya Oke Kalau sudah terbaca Kita klik saja Any case nya Kita tes Kita coba di HP Asus Sedang menyambungkan Atau mengoneksinya Di layar TV Connection Oke Di HP Asus pun berhasil ya Seperti ini Karena saya menggunakan Wifi Biar sekalian Jadi Langsung saja Buka Youtube Lewat HP Asus Juga lancar Seperti ini Kita tes satu per satu ya Jadi Ini benar-benar lancar ya Dan menyenangkan ya Seperti ini Jadi jangan takut Tidak bisa connect Karena Saya contohin ini live Jadi tanpa editan lagi Nih Seperti ini Oke Coba kita Berbesar layarnya Di HP Jadi suara juga Di TV ya Seperti ini Suara di TV Di HP Tidak ada suaranya ya Otomatis masuk ke TV Oke Kita perbesar lagi Seperti ini Ya Lancar Oke Kita kembali lagi Cara mengeluarkannya Juga cukup mudah Kita masuk ke pengaturannya lagi Dan kita pilih lainnya Kita pilih ini Playto Dan kita putuskan saja Oke Oke Kita tinggal kembali Dan di TV nya pun Nanti akan Kembali ke setelan Semula Atau ke tampilan Anycase nya Seperti ini Selanjutnya lagi Di HP Vivo Ini dia HP Vivo Kita coba hubungan Di HP Vivo Tanpa menggunakan Aplikasi lagi Sama seperti Hampir sama Seperti HP Asus Kita tinggal masuk ke pengaturannya saja Seperti ini Selanjutnya Cara menghubungkannya Tinggal kita geser ke bawah saja Kita pilih Ini dia Pencerminan pintar Jadi Kalau menggunakan HP Vivo Kita menggunakan Pencerminan pintar Ada di pengaturannya Kita klik saja Pencerminan pintar Disini Pencerminan pintar Masih mati ya Jadi kita nyalain dulu Kita klik Atau kita nyalain Pencerminan pintar Sedang menghubungkan Ini Anycase nya Oke Kalau sudah sama Kita klik saja Apakah HP Vivo juga tersambung Connection ya Sedang menghubungkan Coba kita tunggu saja Tinggal kita tunggu Dan HP Vivo nya pun Tersambung ke TV ya Jadi Hampir semua HP Tersambung ke TV ya Seperti ini Semakin HP nya bagus Wow Lebih mantap lagi Pasti lebih lancar juga ya Oke Kita coba buka Youtube ku saja Biar aman Biar gak ke copy rig Atau timehub cipta Oke Kita perbesar Seperti ini Layarnya perbesar Juga besar Seperti ini ya Oke Oke Kita kembali Untuk mengeluarkannya lagi Cukup kita masuk ke pengaturannya Pengaturan HP Vivo nya Selanjutnya Kita pilih saja Ke pencerminan pintar Oke Kita pilih lagi Pencerminan pintar Dan yang Nyala kita matikan saja Jadi pencerminan pintar Kita matikan saja Ini layarnya Seperti ini Kita tinggal kembali Nanti kembali Seperti semula Oke Ketampilan Anycase nya lagi Selanjutnya HP apa yang Belum kita hubungkan Oke Coba kita HP Realme ya Oke Jadi ini sangat lancar ya Kalau yang tidak lancar Biasanya bisa jadi Anycase nya juga Jadi Pasti lancar Sangat menyenangkan Oke Cara menghubungkan HP Realme Juga tanpa menggunakan Aplikasi lagi Kita geser ke bawah Selanjutnya Kita geser lagi Ke samping Oh maaf Masuk ke pengaturan saja Biar gampang Jadi kita klik Ke pengaturan Terus disini Kita pilih Koneksi nilkabel lainnya Kita pilih saja Koneksi nilkabel lainnya Kita klik Disini ada Proyeksi layar Kita klik saja Proyeksi layar Proyeksi layar Kita hidupkan Anycase terbaca Kita lihat Oke Kita hubungkan saja Sedang menyambungkan Tinggal kita tunggu Dan HP Realme Juga tersambung Ke TV Seperti ini Oke Kalau Belum pernah Masuk ke Wifi Internet kita Tinggal kita Konekin langsung Ke internet HP Maaf Ke internet Wifi rumah kita Juga tidak masalah Seperti ini Kita masukkan saja Sandi Wifi rumah kita Ikuti Agar bisa Nonton Youtube Kita menghubungkan Oke Jadi tersambung Ke internet Kita coba Buka Youtube Karena sudah Tersambung Ke internet Kita buka Youtube Di HP Realme Tersambung Ke TV Oke Apakah Lancar juga Jadi Mau Menggunakan Paket data Maupun Wifi Tidak masalah Sama saja Mau pakai Wifi Maupun Internet Paket data Oke Masih Loading Tinggal Tunggu saja Coba Lihat Oke Kita Coba Nyalain Youtube Youtube Kita Lewati Iklannya Jadi Kita Lewati Iklannya Biar Bisa Memperbesar Layarnya Oke Tinggal Kita Perbesar Seperti Ini Ya Seperti ini Ini Agak Ngedat Ngedat Di HP Realme Ini Oke Seperti ini Ya HP Realme Kalau buka Youtube Tergantung Koneksi internet Kita Ya Mengat Mengat Atau Lancarnya Oke Kita Tinggal Kembali Saja Ini Maaf HP Realme Agak Error Dipancat Juga Rada Susah Oke Sekarang Cara Mengeluarkannya Juga Tinggal Kita Masuk Ke Pengaturan Lagi Ini HP Realme Agak Error Karena Mau Diservice Juga Sudah Kepenuhan Kita Pilih Koneksi Kabel Lain Terus Kita Pilih Proyeksi Layar Kita Matikan Proyeksi Layar Oke Tinggal Kembali Saja Nanti Tampilannya Pun Keluar Atau Kembali Seperti Semula Ketampilan Anycase Coba Kita Lihat Dan Tampilan Ke Anycase Kembali Selanjutnya Kita Coba Di HP OVO Oke Kita Coba Di HP Di HP OVO Kita Coba Cara Menghubungkannya Tanpa Menggunakan Aplikasi Lagi Cukup Kita Masuk Ke Pengaturan Kembali Terus Kita Pilih Sambungan Nirkabel Lainya Jadi Kita Pilih Sambungan Nirkabel Lainya Kita Kita Pilih Interaksi Multi Layar Jadi Kita Pilih Interaksi Multi Layar Kita Klik Saja Kita Hidupkan Interaksi Multi Layar Oke Anycase Terbaca Oke Yang Tersedia Ini Kalau Ini Sudah Tersedia Kita Klik Saja Sedang Menghubungkan Di TV Pun Connection Seperti Ini Tinggal Kita Tunggu Saja Dan HP OPPO Juga Tersambung Ke TV Seperti Ini Oke Sekarang Coba Kita Buka Youtube Apakah Lancar Di HP OPPO Atau HP Yang Terakhir Kita Coba Buka Youtube Biar Aman Aku Buka Youtube Youtube Saja Ya Biar Aman Oke Di Tutorial Cara Menghubungkan HP Infinix Oke Kita Berbesar Oke Kita Berbesar Layar Assalamuala Wabarakatuh Bertemu Lagi Dengan Jangan Saya Husni Wisro Kali ini Saya Akan Membuat Video Saya Coba Rada Lama Ya Apakah Benar Lancar Ini HP Yang Sekarang Saya Pakai Ini Dia HP Merk Infinix HP Atau Smartphone Merk Infinix Akan Saya Hubungkan Ke TV TV Biasa Bukan Smart TV Jadi TV LCD Biasa Kita Hubungkan HP Biar Tampil Di TV LCD Biasa Menggunakan Ini Aplikasi Di Playstore Nama Aplikasinya Oke Lancar Kan Oke Kita Kita Kembali Lagi Atau Kita Keluarkan Saja HP Oppo Ke TV Cara Mengeluarkannya Juga Menggunakan Pengaturan Saja Tanpa Menggunakan Aplikasi Lagi Terus Kita Pilih Sambungan Kabel Lainya Terus Kita Pilih Interaksi Multilayar Kita Matikan Saja Interaksi Multilayar Otomatis Kembali Ke Layar TV Oke Terima Kasih Oh Ya Mohon Dukungannya Dengan Subscribe Karena Subscribe Sangat Membantu Saya Agar Channel Saya Semakin Berkembang Dan Semakin Baik Lagi Terima Kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak Tidak